Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi disini aku mau nyobain Handphone Infinix Zero 30 5G Kemarin kita udah nyobain Genshin Impact Sekarang kita bakal nyobain PUBG Mobile Seperti biasa kita ketentang ponsel dulu Disini menggunakan XOS Versi 13.1.0 Menggunakan versi Android 13 Update common Android di 5 Agustus 2023 Chipsetnya Mediatek Dimensity 8020 RAMnya 12GB Yang bisa diperluas sampai 9GB Tapi disini tuh yang diperluasnya Cuma 6GB aja yang punya aku ya Untuk layarnya Full HD 1080 Untuk nomor bentukannya yang V2292 Untuk settingan layar Aku bakalan buat settingan layar yang 144Hz Kali aja kayak GT10 Pro Yang bisa tembus sampai 90 EVS Kita langsung aja buka gamenya Yaitu PUBG Mobile Nah ini tuh aku udah aktifin Yaitu EVS Meter dari Taco Start Kalian lihat sendiri Ada menu Ada tampilan EVS Dan suhu baterai Suhu CPU Dan kinerja CPU Berapa persen kepakainya ya Bisa kalian lihat Untuk secara nah airnya Aku bakalan buat di 75% atau 80%an Nice Sudah masuk Wih cepat juga ya Oke nice Langsung aja ke settingan Disini tuh untuk grafiknya Bisa kalian lihat Smooth Extreme Balance Ultra HD Ultra HD Ultra HDR Ultra Berarti cuma semua doang yang bisa extreme Aku bisa Aku kira bisa tembus sampai 90 EVS Rupanya enggak Oke kita buat semua extreme aja Untuk ininya colorful Untuk settingan alliancingnya Aku buat dua kali Untuk ini normal brightnessnya aku aktifin Untuk auto adjust grafiknya Aku disable Untuk audionya aku bakalan buat yang Ultra Bisa enggak ya Harusnya bisa lah Oke bisa bener Untuk control Advanced control Aku bakalan buat yaitu Gyroscope yang scope on Oke nice Mantap Untuk downloadannya udah full semua nih ya Untuk downloadannya udah full semua Bisa kalian lihat Download udah full semua Untuk mode gaming Tapi bisa lihat sendiri Disini tuh aku bakalan Pake wifi Dan pake mode Vforma Terus untuk dibawahnya Penguncian kecerahan Ya aktif Bermain game dengan layar mati Enggak Control suhu pengisian daya Disini tuh hanya Control suhu pengisian daya Dan control suhu gaming Yang aku matiin Enggak ada bypass charging Untuk kecepatannya Aku buat paling cepat Transmasinya 100% Penyempurnaan grafis Di semara Inversi warna Enggak aku aktifin Pengubah suara Disini tuh ada pengubah suara Tapi enggak usah aktifin Oke magic button ada Enggak aku pakein juga Tingkatkan suara Laka kaki ya Aku aktifin Nah kita coba Dicirpak dulu Nah udah masuk Dicirpak Bisa kalian lihat EVSnya di 58 59 Lumayan stabil Enggak Yang Ngedrop-ngedrop banget Dan kita cobain Yaitu Gyro sensornya Coba ya Ini Gimana sih Oke Gyro sensornya Aman dong Udah pasti aman lah Handphone 4 jutaan Enggak mungkin Infinix ngasih Gyro sensor yang software ya Yang delay ya Ini udah pasti aman Aman banget Kita langsung aja gas Nah ini tuh di jam 11.49 Baterainya Di 100% ya Karena aku tuh Barusan dari ngecas Oke guys Kita bisa lihat Kita bakalan Main ya Waduh udah lompat Luan Turun di shelter 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 Uiah 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 sanjir lah susah kalinya banyak wih sanjir ah best go hmmm ah, lebih slow Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!